lima isu utama ya jadi sebelum kita mengumpulkan data dari partisipan pertama-tama kita harus tahu dulu ya tujuannya mengumpulkan data ini apa ya dan kita harus tahu juga bagaimana cara menganalisanya sebagai contoh misalkan saya kepingin bikin aplikasi memasak ya ada resep-resep masakan di dalam aplikasi kita dimana user bisa cari resepnya bisa bikin resep sendiri bisa upload dan seterusnya disini kita mesti tahu pengguna aplikasi kita calon pengguna aplikasi kita ini apakah juga menggunakan aplikasi lain yang sama misalkan cookpad gitu ya dan kita juga harus tahu apa namanya kelebihan dari aplikasi yang kita buat seperti apa ya bisa jadi kita mau cari tahu kelemahan-kelemahan aplikasi sejenis atau potensi-potensi yang muncul yang tidak bisa di handle oleh aplikasi sejenis ya nah seperti itu kemudian isu kedua adalah kita mesti tahu target market target market pengambilan data ya jadi misalkan aplikasi memasak tadi saya menargetkan remaja usia sorry remaja dan dewasa ya usia 20 tahun ke atas yang hobi masak misalkan begitu sehingga saya siapin pertanyaan-pertanyaan untuk mereka dan saya akan berusaha ya berusaha untuk mengumpulkan orang-orang ini untuk diberikan pertanyaan nah relationship with participant nah ini penting juga kadang-kadang kalau kita menyebarkan questionnaire ke teman sendiri ya ke teman-teman yang kita kenal mereka cenderung apa meremehkan gitu ya mereka cenderung asal-asalan isinya gitu ya kan teman sendiri begitu ya nah ini harus diperdegas kalau Anda membagikan questionnaire menginterview seseorang kalian harus secara degas secara profesional menyatakan bahwa ini untuk kepentingan pembuatan aplikasi yang lebih jauh lebih besar gitu ya sehingga data yang akurat data yang reliable itu sangat-sangat penting bagi kita nah ini kalian harus state dengan jelas kepada partisipan partisipan harus diberi aneh apa namanya form consent ya form consent atau form persetujuan dan mereka tangan di atas itu kemudian triangulation juga sesuatu yang penting maksudnya triangulation adalah jangan hanya mengumpulkan data melalui satu jenis saja misalkan questionnaire doang lebih baik punya lebih dari satu jenis apa namanya metode pengumpulan data agar data yang dikumpulkan bisa kita lihat dari lebih dari satu perspektif gitu ya misalkan yang pertama menggunakan kualitatif pertanyaan kualitatif yang kedua menggunakan kualitatif nah itu bisa juga atau kualitatif dari eksperimen uji coba dan satunya kualitatif dari interview ini bisa juga kemudian kita bandingkan kita lihat perspektif A perspektif B mana yang adakah yang menghasilkan data atau analisa kita analisa lebih lanjut lagi menghasilkan sesuatu yang baru kemudian ada pilot studies pilot studies ini kita membuat ya membuat uji coba sederhana tentang rencana aplikasi yang dibuat ke orang-orang yang terbatas dan kita lihat kita mau lihat reaksinya kita mau lihat feedbacknya apakah aplikasi ide yang kita inginkan ini diterima oleh masyarakat atau tidak oke ini 5 key issues kemudian tentang data recording nah pengumpulan data atau data recording ini metodenya atau alat yang digunakan macam-macam bisa berbentuk notes audio video photograph bisa digunakan sendiri-sendiri atau dikombinasikan nah notes plus photograph maksudnya adalah kita kita menyuruh mereka mencatat atau kita sendiri yang mencatat jawaban mereka kelemahan notes adalah tulisan tidak semua orang tulisannya bagus capek nulisnya dan kalau terlalu panjang jawabannya kita akan secenderung menyingkat-ingkat tidak benar-benar 100% jawabannya tertangkap di data kita nah itu kelemahan notes tapi kelebihan notes adalah murah meriah dan dari sisi audiens mereka sudah terbiasa menulis dan bagi mereka yang tidak suka diwancara mereka lebih suka memilih yang notes seperti ini audio plus photograph maksudnya adalah kita mewancarai orang sekaligus merekam ya merekam suara yang dilontarkan oleh partisipan kelemahan audio adalah kita harus punya perangkat yang canggih yang bisa menangkap suara dengan jelas apalagi kalau ada noise ya background noise kita harus punya kemampuan skill untuk menghilangkan itu dan apa namanya dari sisi partisipannya juga harus bisa mengeluarkan jawaban dengan baik ya tidak tersendat-sendat tidak bingung gitu ya jadi harus benar-benar mengalir nah yang terakhir adalah video video ini mirip seperti audio cuman kita rekam menggunakan kamera kalau yang video ini bisa jadi partisipannya grogi ya karena merasa direkam gitu ya merasa diawasi nah ini jadi intinya adalah data recording mana yang kita pakai semuanya punya kelebihan dan kelemahan ya disesuaikan dengan kebutuhan dan partisipan boleh juga mengkombinasikan tiga-tiga-nya sekaligus supaya apa namanya menjadi ini ya backup ya backup jika salah satu yang salah satu media tidak bisa dibakai oke interview ya saya bicara tentang interview interview dibagi menjadi tiga unstructured structure dan semi-structured ada lagi yang namanya focus group tapi ini agak berbeda nah unstructured adalah interview yang pertanyaan-pertanyaannya tidak tidak disusun dulu tidak disusun terlebih dahulu ya jadi tidak ada naskah tentang pertanyaan-pertanyaannya jadi artinya apa kalau unstructured kita mewawancarai orang mengalir aja ya jadi mengalir aja pak misalkan contoh nih apakah kamu suka memasak mungkin partisipannya jawab oh iya saya suka memasak saya hobi memasak pernahkah kamu berbagi resep masakan dengan orang lain oh saya tidak suka tidak pernah nah mungkin si interview akan mengejar pertanyaan ini loh kenapa kamu tidak suka berbagi resep dikejar terus pertanyaannya nah ini namanya unstructured tidak ada apa namanya catatan contekan untuk pertanyaan yang akan ditanyakan nah kelebihan dari unstructured adalah jawabannya sangat kaya sangat luas sangat lebar ya nah untuk yang kedua interview jenis kedua adalah structure structure ini kita punya contekan kita punya catatan dan kita tidak boleh menanyakan di luar konteks ya di luar catatan kita jadi nomor satu apa nomor dua apa kita tanyakan urut dari atas sampai habis inilah structure replicable but may lack richness artinya bisa diulangi lagi untuk partisipan lain gitu ya partisipan lain partisipan lain bisa diulangi lagi tetapi jawaban yang dilontarkan kurang kaya tidak sekaya yang unstructured yang ketiga adalah semi-structured kombinasi antara unstructured dan structure pertama-tama kita punya contekannya tetapi si interviewer bisa mengeksplore lebih dalam lagi bisa mengeksplore lebih dalam lagi di luar catatannya dia jadi untuk semi-structured ini yang paling bagus menurut saya karena bisa menghasilkan kekayaan data serta masih dapat di replicable untuk partisipan lain focus group ini lebih seperti interview bersama-sama lebih dari satu orang dan yang jawab adalah mereka yang bisa menjawab jadi ini lebih fleksibel modelnya bisa semi-structured structure atau unstructured jadi terserah jika ada yang bisa menjawab ini maka silahkan menjawab jadi focus group lebih dari satu orang untuk jenis pertanyaan interview pertama adalah close questions dan kedua open questions close questions adalah pertanyaan yang jawabannya yes atau no apakah kamu sudah makan ya apakah kamu sudah belajar ya tidak seperti itu nah open questions adalah pertanyaan yang menyebabkan orang harus menjawab bukan yes dan no contoh menurut kamu bagaimana rasa masakan hari ini nah tentu saja si penanya yang ditanya akan tidak mungkin menjawab yes dan no mereka akan menjawab dengan ya menurut saya bla 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 mereka mengutarakan jawaban mengutarakan pendapat dengan jawaban yang panjang jadi close questions untuk menanyakan sesuatu yang yes no ya direct true false sedangkan open questions untuk menanyakan sesuatu yang butuh pendalaman ya butuh data yang lebih banyak butuh pendapat dari orang tersebut close questions mudah dianalisa karena ya itu tadi yes dan no saja nah yang susah dianalisa adalah open questions nah ini nanti ada tekniknya sendiri hindari untuk pertanyaan yang panjang hindari pertanyaan yang lebih dari satu compound sentence sebaiknya dipisah menjadi dua nomor hindari jargon atau bahasa yang tidak dipahami interviewee atau apa namanya partisipan kemudian jangan membuat pertanyaan yang mengakibatkan mereka berasumsi ya berasumsi kemudian hindari pertanyaan yang gender stereotypes dan pertanyaan yang yang menjurus ya menjurus ke apa yang kita inginkan jadi tidak boleh oke nah tahapan untuk melakukan wawancara pertama-tama adalah introduction introduction maksudnya kita mengenalkan diri kita siapa tujuan interview ini apa dan kalian harus menyatakan bahwa reassure about the ethical issue tidak ada isu ethical di sini dan ask to record maksudnya adalah meminta izin partisipan bahwa jawaban anda akan direkam dan berikan mereka form inform consent form dimana mereka menantangani form tersebut yang berisi persetujuan untuk lakukan interview ya kedua adalah warm up warm up ini maksudnya kita mulai bertanya melakukan pertanyaan kita yang pertama yang gampang-gampang dulu gitu ya main body di sini artinya apa kita melanjutkan pertanyaan selanjutnya secara logis urutannya harus logis dari 1 2 3 4 seterusnya sebaiknya menghindari hindari pertanyaan yang diulang-ulang gitu ya karena ini interview bukan tes psikologi bukan psikotest dan ada cool off period jadi cool off period ini selain kita cecar dengan pertanyaan yang berat-berat kita akan selingi dengan pertanyaan yang ringan-ringan supaya tidak tegang nah closure artinya setelah selesai sesi interviewnya kita memberi terima kasih kepada participant kita menandakan bahwa proses interview selesai dan kita mematikan recorder kita nah di dalam interview kita bisa menggunakan property ya alat bantu supaya memberikan pemahaman menyatukan pemahaman participant jadi kita bisa menggunakan storyboard aplikasi tablet gambar dan seterusnya terima kasih Terima kasih.